Intro Kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Alhamdulillah Allah takdirkan kita semua Untuk dapat hadir Kumpul bersilaturahim Dalam rangka kegiatan Perayaan Milat Atau hari umum tahun KNPI Yang ke-48 pada tanggal 23 Juli Tahun 2021 ini Hadir bersama kita hari ini adalah Ketua Umum DPRK Bung Dr. Diana Safri Kemudian Ketua Bokakar Bung Mulian Shah Abdurrahman Kemudian Adinda Abu Bakar Kemudian Kiai Fenomenal Ustadz kita Kori kita Al-Muqarah Ustadz Mustafa Beliau Kori Internasional Dan hari ini Beliau memulai Membacakan ayat suci Al-Quran Sebagai bentuk Tasakur dan sekaligus juga Kita Mendoakan Al-Muqarah Al-Muqarah Bang Rahmat HS Jadi bersamaan dengan Ulang Tahun DPRK 48 tahun KMP Mudah-mudahan Harapan-harapan kita ke depan Atau program kerja kita Progres kita ke depan Jauh lebih baik Dibanding dengan Pada masa-masa yang Lampau Pada Sebelum Kepada Ketua Umum Mari kita buka dulu Dengan sama-sama Membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Sambutan dari Ketua Umum DPRK Ibu Dr. Diana Sapri Silahkan Bismillahirrahmanirrahim In aksantum Aksantum lian Fusikum Varian asatum Farah Perbuatan baik Yang kita lakukan selama ini Kita berorganisasi Insya Allah Akan kembali kepada Kita Yang melakukan Perbuatan-perbuatan baik tersebut Begitu juga Sumbang sih Dari rekan-rekan sekalian Kontribusi Dari rekan-rekan pemuda Indonesia Untuk bangsa yang kita cintai Sekecil apapun itu Insya Allah Ada nilainya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Di usianya Yang gak muda lagi 48 tahun Kami semua Mengajak Pemuda Indonesia Untuk bersama-sama Dengan pemerintah Mensukseskan seluruh program Pemerintah Baik yang Sekarang sedang Mewabah di negara kita Pandemi COVID-19 Pemerintah tentunya Sudah berusaha Untuk melaksanakan Langkah-langkah Yang dianggap Yang dianggap Penting Cepat Untuk menangani Permasalahan-permasalahan Yang terjadi di bangsa Kita tercinta Tentunya Tentunya Apa yang selama ini Dilaksanakan oleh pemerintah Ikuti Ikuti saja Langsung kita telah mentah-mentah Kita telah Kita kaji Ada hal-hal yang Akan berusak Persatuan dan kesatuan Itu wajib Kita hindari Dan Saya mengajak kepada seluruh Pemuda Indonesia Mari kita dukung Seluruh program Bapak Presiden Jopo Widodo Dan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup pemuda Hidup Jaya Pemuda Indonesia Berdekat Baik terima kasih Ketua Umum Yang telah memberikan Sambutan Pengaparan Tentang Upaya kita Dari PKNP Terhadap pemerintah Dalam mitra kritis Kita terus mendukung pemerintah Selagi itu baik Kita dukung Secara bersama-sama Kalau ada yang keliru Tentu kita mengkritisi Supaya pemerintah ini Tetap berjalan Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Dasar 45 Dan Undang-Undang Yang lainnya Baik Selanjutnya Sesungguhnya Kegiatan kita ini Harus melibatkan banyak orang Karena ini Ulang tahun KIPI Namun Demikian Kita dibatasi oleh Aturan PPKH Yaitu Pembatasan Kegiatan masyarakat Sehingga Yang penting Kita membukurkan Tanggung jawab kita Dan sekaligus juga Doa kita Terhadap KIPI Agar selalu eksis Dan tetap ada Dan Pemuda bisa mengambil Peran-peran strategis Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Sehingga Acara hari ini Hanya dihadiri oleh Beberapa Fungsionali saja Ketua umum Sejen Ketua OKK Dan teman-teman Yang lainnya Tentu kita Tentu kita juga ingin Mengundang teman-teman Yang lain Tapi karena memang Kita dibatasi Untuk tidak boleh Yang lain Disana mengikuti Dan Teman-teman Yang lain Mengikuti lewat Zoom Kegiatan Zoom Ulang tahun Dekat KIPI Baik selanjutnya Mari kita Dengarkan Doa Dari Al-Mukarram Mustafa Untuk mendoakan Pemuda Dekat KIPI Mudah-mudahan Kedepan Yang lain Baiklah Al-Mukarram Kihaji Mustafa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Amin Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Agung Dan Maha Kasih Pada hari ini Kami bersyukur Kepadamu Karena dengan izinmu Jualah Kami hadir Dalam acara Milet NPI Yang ke-48 tahun Amin Untuk itu Ya Allah Guna meningkatkan Kualitas diri kami Kami menadahkan Tangan kehadiratmu Memohon Hidayah Dan maafirah Darimu Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayat Ya Allah Berilah petunjuk Kebenaran Untuk kami jalankan Tetapkanlah Kami dalam iman Dan taqwa Yang menjadi dasar Bagi kami Dalam beramal Dan bekerja Ya Allah Ya Tuhan Kami yang Maha Perkasa Kami hanyalah Bisa menjalankan Ikhtiar dan usaha Kami hanyalah Insan yang Lemah tanpa daya Hanya Engkau lah Yang Maha Kuasa Menentukan segalanya Karena Ya Allah Limpahkanlah Kepada kami Kelapangan Dan kemudahan Yang diimbangi Dengan ketabahan Dan keikhlasan Guna berhasilnya Amal yang kami Programkan Ya Allah Jangan engkau putuskan Tali rahmatmu Kepada kami Karena akibatnya Kami akan kehilangan Kendali Teguhkanlah penirian kami Dalam menghadapi Segala situasi Bimbinglah kami Agar selalu berada Pada jalan yang Engkau Ridhoi Dan tunjukkanlah kami Perdoman dan arah Apabila kami Salam melangkah Ya Allah Berikanlah kami Kekuatan Keulutan Ketabahan Dan kesabaran Dalam menghadapi Segala tentangan Dan melintangan Satu padukanlah Hati kami Dalam satu langkah Yang sama Yaitu Kemanguan Dekerja Dan berkorban Kejujuran Dan keikhlasan Demi tercapai Tujuan Ya Allah Ya Rahman Tindarkanlah kami Dari perpecahan Perselisihan Dan sikap egois Yang dapat menjumuskan Kepada ketidakharmonisan Saling membenci Menghasut Dan mencacimaki Dengan sesama Untuk itu Ya Allah Kami memohon Kepadamu Gerakkanlah hati kami Untuk selalu taat Kepadamu Bibiklah langkah kami Untuk senantiasa Berpegang pada Kebenaran Keadilan Dan kejujuran Ya Allah Ya Tuhan kami Apunilah dosa-dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa para guru kami Serta para dosa Para guru kami Ya Allah Terima la'amalah Alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih atas doa Yang dipanjarkan Dan dipimpin oleh Bukadam 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 makanya makan kepada keturunan untuk ada piring, ada piring, ambil kiri ambil kiring ya kita potong bareng-bareng potong terima kasih kue ini kita terima dan ini sebagai upaya tanggung jawab kita bersama dalam rangka untuk mensukseskan rapim purnas KMP dan rapim purnas pemuda mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan lain-lain untuk mensukseskan rapim purnas pemuda KMP terima kasih kita menjalankan amanat organisasi kita sekian Terima kasih telah menonton